Aku lahir disini, gak mungkin aku lupa Madura Wah, saya rindu, saya rindu sekali Kita berdiri di Pamekasan Kita pengen ngajak gitu loh temen-temen Bahwa ketemu itu penting gitu loh Walaupun kita punya duit banyak Mobil mewah Everything you have Ketika kita gak punya temen ngobrol Ketawa, yang tulus Buat apa gitu Halo, Assalamualaikum Sobat RTV Kali ini kita berada di segmen Podcast Star Dan tentu saja kita sudah bersama narasumber kita Yang sudah, wah ini Jauh-jauh juga Ada yang terlalu dekat Ada yang jauh juga Tapi bukan berarti gak sempat Spesialnya kurang nih Pakai telur Langsung aja kita siapa Bersama Kak Sapi Sapi Kamil Sapi Kamil, dengan Kak Eros juga ya Pakai Van Yasa Tetangganya Amsterdam Dari Kak Sapi dulu ya Jauh-jauh datang dari Belanda Dari Amsterdam ya Nah ini dalam rangka gimana nih Pengen ketemu Mas apa namanya Rendy Dan kayaknya pasti Kalau sudah ada Kak Eros Dan Kak Sapi ini Enggak asik kalau kita gak ngobrol Soal keseniannya gitu ya Tapi perjalanan juga Sebelum kita bahas tentang keseniannya Kita tuh tertarik sama Sorry ya Saya yang kurang menarik Saya yang kurang menarik Saya yang kurang menarik Saya yang kurang menarik Saya yang benarik Saya yang benarik Saya yang benarik Satu tertarik dengan Kak Sapi Memang Orri orang Madura ya Aslinya Plak-plak gitu ya Terus gimana sih ceritanya Kok bisa berangkat Akhirnya ke Amsterdam gitu Waduh panjang ya Oh panjang Ini aku waktu itu 98 itu masih ngalamin Ini ya Periode transisi dari Pak Hartor Udah baru ke reformasi gitu kan Itu saya kuliah di Malang gitu Dan di Malang di depan kampus saya Akper ya Itu ada bangunan-bangunan Belanda gitu Itu nancap itu di hati saya Saya harus ke Belanda Dia udah 350 tahun di Nusantara Saya pengen belajar tentang Belanda Kenapa dia bisa lama di sini gitu Dan udah dapat semua saya ilmunya Terjawab ya Akhirnya Dan sekarang juga Kak Sapi ini Sebagai Diaspora Madura Bisa 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 Diaspora Indonesia Bisa Diaspora Madura Tapi itu bukan suatu hal yang mudah ya Untuk menitikarin Bisa dibilang menitikarin di Amsterdam ini Jangan kan di Amsterdam Kita ke Jawa aja Apakah kalau kita gak punya prinsip Dimana Bumi dipijak Disitu langit dijunjung Kita akan susah Bermasyarakat Bisa beradaptasi Kita butuh Apa ya Apa? Basal Matura Yaitu dimana Bumi dipijak Disitu langit harus dijunjung Nyakir Nyakir Konsep itu yang saya Bikin saya betah di sana Semua saudara saya Walaupun dia ada histori Yang Yang katakanlah Gak semua negatif Saya bilang Pasti saya banyak belajar dari sana Apa Kemandirian Dan masih banyak lagi Tapi kita gak lupa Sama bahasa Madura Banyak Jawa dong Aptinatresnaga Ajunan Mantap Mantap Iku van Jauh Bahasa Belandanya gimana dong? Aku cinta kamu Iku van Jauh Iku van Jauh Aptinatresnaga Ajunan Langsung yang bahasa alus banget ya Kalau Kak Eros sendiri gimana nih? Ini saya mikir bahwa puisi bahasa Belanda Oh gitu Puisi? Puisi dan bahasa Belanda Kayaknya abis ini langsung membuat puisi nih Kayaknya Ditunggu deh karyanya Kak Eros ya Suka buat puisi memang ya Kayak gitu Jadi gimana nih Kak Eros nih? Kesariannya Saya kuli Lebih keseni juga kan? Iya tukang cat Tukang cat lah Sekaligus di teater juga? Di teater juga Di teater juga Di Nulis-nulis juga Iya lukis-lukis juga Iya masalahnya saya kan ini mas Apa ya? Istilahnya Mak lepada tawa Supaya nyakir Iya nyakir gitu Karena Sejatinya Orang Madura itu memang serba bisa Jadi atas-atas kita leluhur kita itu serba bisa Makanya kita ya harus serba bisa gitu loh Multitasking Tapi gini Dengan Adanya Orang-orang penting ini Bisa dibilang Iya kan Orang-orang penting gitu Ada maunya ya Tapi yang ada disini Orang-orang penting semua Kita bertanya-tanya Ada apa ini? Kenapa yang jauh-jauh disara bisa mendarat ke sini gitu Kalau Panggilan alam kayaknya mas ya Panggilan alam Tapi ke Belanda bukan karena misi balas dendam Karena Belanda menjajah kita Saya itu Balas dendam saya itu dengan Dengan kasih sayang Ngapain kita Balas dendam Balas dendam itu adalah Sebuah situasi Kejiwaan Yang lemah sebetulnya Kalau kita belajar dari kanjeng Nabi Itu konsepsinya adalah Keluasan hati Dan Madura ini luar biasa Luar biasa Selalu mengalah Selalu mengalah Ngalah kangkui menang Ngalah kangkui menang Dan itu kemuliaan Dan hanya orang kuat yang bisa Menjalankan konsep-konsep seperti itu Kalau Kak Syafi sendiri ini kan Jauh-jauh dari Belanda Pasti ada Projek nih Di sini Kira-kira Bareng sama Kak Eros Nggak ada Aku kemarin ketemu Sesepuh Madura Di Mbak Mekasan itu ada Pribahasa Nyaretretan Nyaretretan Manabi sumenap Nyarebel Alhamdulillah Esensinya sama Aku saya Sepribadi ke Belanda juga Awalnya Nyari uang memang Tapi Capek kalau cari uang Saya nyari Taretan Nyari Vuelejugan Kadisa Karena Semuanya berawal Dari Adam dan Hawa Cuman memang Terjadi berbangsa-bangsa Bersuku-suku Bendereng tepul Bendereng belak pak Saya setahun Nggak ada Selanjutnya Kelampi ini Kau leang kui Tapi Aku seterusnya Lagu Bulu dengan kuih batik Mungkin Bulu dengan kuih solomon Mohon maaf Saya sebut Semuat merek ini Jadi Itu hanya untuk Keindahan saja Dengan pakai Dilbop Itu hanya Hanya untuk Ini saja Estetika Perthetan Kalau dari Kairos sendiri Melihat Keindahan seni Seperti apa Kalau Kalau saya gini Melihat seni Itu Yang pertama Saya lihat Bukan dari Indahnya dulu Bagaimana Beda ya Saya lihat Seni itu Dari misteriusnya Jadi Seni itu kan Ada misterinya Ada Ada sesuatu Yang tidak bisa Kita ungkapkan Di seni itu Misalnya Contoh Penulis Seorang penulis Itu misteri Penuh misteri Kalau tahu Buat apa Jadi Mereka ingin Menyampaikan sesuatu Tapi Tidak pas langsung Saya ingin Makan Tidak pas langsung Bilang Kok terongkakan Tidak gitu Jadi Mereka masih bilang Dari pagi Belum Belum masukin Apa-apa Kayak gitu Corak Tidak Gendang Sekali Aslinya Dia pengen makan Gitu loh Mas ya Gitu Seni Seni Seperti itu Jadi Kita ingin Menyampaikan Sesuatu Tapi Kita Enggak Langsung Blush Ini Enggak Itu Seni Dan Nilai Keindahan Seni Ya Disitu Karena Misteri Itu Dan Saya ke Belanda Juga Karena Misteri Penasaran Jadi Dipatok Dipatok Sini Patok Sini Dipalu Biar Dia Indah Lekukannya Itu Dan Untuk Keris Yang Manti Itu kan Butuh Waktu yang Lama Sama Perjalanan Kehidupan Perjalanan Suami Istri Itu Seperti itu Juga Ya Kayak Pengen Sesuatu Yang Instan Itu Gak Bisa Gak 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 Seni Seni Seperti Itu Jadi Seni Itu Sebetulnya Sudah Ada Di Kehidupan Kita Jadi Bukan Hanya Berpikir Dia Pelukis Dia Seni Orang Seniman Enggak Semua Orang Itu Seniman Kalau Menurut Karena Kita Dari Kecil Sudah Sudah Dikenalkan Dengan Seni Itu Sendiri Kita Sudah Dikenalkan Dengan Sastra Dengan Ngaji Al-Quran Itu Sastra Seni Kita Sudah Dikenalkan Dengan Seni Pertunjukan Gerakan Sholat Itu Kita Sudah Senalkan Semuanya Tinggal Bagaimana Cara Kita Memandang Dari Perspektif Mana Kita Kayak Gitu Yang Banyak Salah Itu Pemikiran Pemikiran Dari Dari Teman Teman Itu Yang Ini Bahwa Seniman Itu Ya Mereka Yang Penampilannya Embraedel Gitu Kalau Belanda Bilang Gitu Embraedel Amburah Itu Kalau Bahasa Indonesia Ini Belandanya Embraedel Gitu Kan Senir Rambutnya Harus Gondrong Tapi Gak Nyopet Gak Keren Gitu 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 Sebetulnya Gitu Cuman Ini Kayak Saya Dulu Rambut Selalu Pendek Jadi Seseorang Yang Selalu Menjaga Penampilan Jadi Kalau Sepatu Kotor Gitu Bersih Gitu Tapi Lambat Setelah Karena Saya Berawal Dari Komunitas Kampus Dulu Di Theater Itu Kak Makin Lama Makin Lama Kak Saya Sudah Merasakan Bahwa Saya Harus Jadi Diri Sendiri Yang Gak Harus Mikirin Orang Mau Comment Apa Tentang Cara Saya Berpakaian Akhirnya Ya Jadilah Seperti Ini Gitu Jadi Lebih Kita Lebih Merdeka Isi Merdeka Kita Merdeka Ya Sudah Ini Saya Kalau Kalian Memang Gak Mau Nerima Ya Sudah Gak Usah Diterima Gitu Kan Tidak Ada Paksaan Juga Tapi Bicara Soal Seni Banyak Kan Ada Pake Pameran Lukis Itu Untuk Mengukur Nilai Jualnya Dari Segimana Sedangkan Seni Tidak Ternilai Itu Dia Justru Kita Gak Tau Cara Ngukur Jual Ngukur Harga Di Seni Itu Gak Bisa Gak 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 Jadi Kita Lukis Nih Satu Lukisan Kita Matok Harga 10 Juta Gak Bisa Seperti Itu Saya Pernah Saya Satu Kejadian Saya Ada Satu Lukisan Itu Ditawar 6 Juta Kalau Gak Salah Dulu Jadi Saya Buat Satu Lukisan Tari Itu Ditawar 6 Juta Saya Gak Kasih Ada temen saya Dia dari Jogja Main kesini Ros Bakingkor apa Ros lukisannya Dia kasih 500 ribu Saya kasih Menurut logika Bodoh kan Kita gak mau 500 ribu Iya gak bisa Memang seni itu Sesuatu yang gak bisa diukur Jadi Karena seni apapun Seni pertunjukan Seni rupa Sastra Itu lebih kayak Kita pengen curhat Tapi ya ini cara kita Kita gak bisa dong curhat Wah ini lagi Tengkar nih sama cewek Kita gak bisa dengan bahasa seperti itu Akhirnya ya kita lukis Kita buat Kita buat tulisan Saya lagi Lagi Suka nih sama cewek Suka sama cewek Akhirnya Saya lukis Kalau di kita Lihat ya Ini kita bukan di dunia sinetron Yang hanya Yang pendengarnya Kalau di sinetron Denger Dengar itu penonton Dengar itu penonton Kak Saffi sendiri Kalau untuk meniti karir Di Amsterdam Itu kan bukan Suatu hal yang mudah Mungkin bisa di sharing Gimana Akhirnya bisa Menapaki kakinya Dan akhirnya Betul Udah sampai 20 tahun Saya gak percaya Sama karir Karir itu apa Dan karir kan Karir kan Subjektif ya Ada yang Harus S1 S2 S3 Dia anggap karir Cuma ada teman-teman Yang menempuh Lewat jalan Saya gak bilang informal ya Karena Saya gak bilang alternatif Karena sekarang Ini mainstream ini Memang Men framing Kalau gak sekolah S1 S2 S3 Kayaknya Gak berjalan jadi apa-apa Itu Udah saya buang Dan Saya sempat sekolah juga Master Di Utrecht University Ketika saya menyadari hal itu Wah ini Saya mohon maaf ya Saya bukan anti Bukan apa ya Saya gak percaya Bukan saya gak percaya Akademik gitu Cuma ilmu akademik itu Kalau dalam piramida Itu paling atas Paling bawahnya itu Ilmu rasa Iya benar Fondasinya itu hati gitu Jadi Kalau kita Memecahkan masalah Hanya berdasarkan ilmu akademik Itu puyeng loh malah ini Hadupinnya aja Udah hadup Hubungan sama Mestri Itu gak pika Gak bisa pakai logika Gak bisa Mau gambar Mau lukis Bisa pakai logika Gak bisa Harus mengalir Kayak kita bayangin Bisa Itu ilmu rasa Instinktif Dan menurut saya Kita harus lebih Memperkaya itu Kedepan ini Ilmu rasa Ilmu hati Dengan juga Mengandalkan Apa ya Jangan melepaskan ilmu Ilmu akademik itu sendiri Karena Belanda itu Dibangun oleh Apa ya Yaitu ilmu logik itu Mas Eros Logik Apa Saklek Satu tambah satu dua gitu Tapi Mereka gak punya konsep barokah gitu Mohon maaf Artinya Mereka Prinsipnya Gual beli Gak ada seni Artinya Harga itu pasti Kalau kita kan Masih aneh ya Kayak Gimikirkan Oh ini Kemenan Ada apa Dan itu Mungkin juga kita harus Perlu Belajar juga Sama Belanda Mana yang kita harus Memang Kalau Mertabat Saya kira Apa karya seni Memang gak bisa dihargain Dengan 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 harga yang pasti ya Karena itu jodoh-jodohan Jodoh-jodohan Kayak kemarin Saya dikasih lukisan Sama Seorang Orang tua saya Di Sumeneb Itu kan Bukan lukisannya Tapi Tanda cintanya Tanda tresnahnya Itu loh Dan saya gak bisa Membayar dengan uang Gak bisa dihargain Itu Itu estetika gitu ya Kalau di level Saklek Ya Memang kadang-kadang Memang kita Lemahnya menurut saya Mas Herod Tema kemandirian ini Penting menurut saya Karena memang Ada dimana Irisan yang harus kita Memang saklek Ada irisan dimana-mana Dimana kita harus Memang Gak bisa diperjual Belikan gitu Itu Ketika perkawinan Antara Konsepsi dari Amsterdam ini Dipadukan Dengan di Madura Madura dengan Keindahannya Amsterdam dengan Sakleknya Saya kira itu Akan menjadi Perkawinan yang Sempurna gitu Karena gak ada yang Saling belajar lah Saling belajar Kalau sampai nanti Ada kesempatan Ke Amsterdam Bisa menyaksikan Bagaimana disana Kanal-kanal itu Sangat bagus Rapi Dan semua orang Ada apa ya Secara Social security-nya itu Cukup semua Mas Herod Bisa sekolah semua Bisa berobat semua Gak ada orang Minta-minta berarti Di Belanda Gak ada Gak ada Cuman dari Kepuasan batin Orang di Madura Gak kalah Kita bisa ngobrol-ngobrol Seperti ini Santai Dengan cinta Itu Agak susah Jadi amal-amal di pinggir jalan Itu gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Lebih kepada bisnis ya disana Lebih kepada saklek Bisnis Tapi lupa kepada konsep barofa Konsep kasih sayang Konsep ini beramal itu gak ada disana Tidak ada Apa ya Makan siang gratis lah Katerna Semua proses saklek Tapi jelas gitu Tapi juga bisa Oke gitu Cuman masalah kepuasan batin Kalian podcast seperti ini kan Kalo cuman semata-mata cari uang Kan capek juga Kalau gak punya passionnya gitu Silaturrahminya Yang dikangenin di Madura Apa sih? Apanya sih Yang gak ada disana Aku harus sebut apa ini? Orang apa Makanan Apa tempat ini? Bebas Semuanya Aku lahir disini Gak mungkin aku lupa Madura Tapi banyak loh Orang-orang yang dari Madura Dia enggan justru balik-balik ke Madura Wah saya rindu Saya rindu sekali Rindu sekali Tapi bukan kangen mantan Iya Gak ada Tau Tadi Kak takut Takut kayak mau nyebutin orang nih takut Jadi lolos itu nih Lolos Karena di Madura Lolos itu gak bisa Dilupakan Lampat Lampat Karena tanpa lampat Kita gak akan bingung Kita mau kemati Karena Untuk kita maju ke depan Itu kita harus tahu Masa lalu Masa sekarang Sehingga kita bisa Merencanakan ke depan gitu Gak mungkin Saya menghapus Memori saya Sejarah saya Itu Dan semuanya itu keindahan Rahmat dari Gusti Allah Yang memperjalankan saya Dari Tanah yang Para wali ini Kalau boleh saya sebut Ya betul Para wali Dan sebagai benteng Pertahanan Nusantara Dengan konsepsinya Kemuliaan itu Saya gak mungkin Melupakan itu Dan ketika saya Bisa mengawinkan Apa Selama saya 20 tahun Di Amsterdam Hampir separuh-separuh ya Saya 20 tahun disana Saya 20 20 disini Kurang lebih Itu menurut saya Alhamdulillah Itu berkah yang luar biasa Gitu I know Saya hampir tahu semuanya Gitu lah Semua warna Gitu Tapi itu Ya itu Dan itu Akan saya Bawa semua kesini Apa yang saya tahu disana Buat kalian-kalian Anak muda ini Untuk berbagi Untuk berbagi Berbagi Bukan saya Lebih tahu Atau lebih pintar Enggak Ini pengalaman Yang mungkin bisa Dibagi Jadi kita gak usah Jauh-jauh ke sana Udah jauh Aku pengen sih Kayaknya Pesan tiket nih Bentar lagi Sekarang Amsterdam Madura itu gak jauh Di Globo Di Globo juga tinggal gini aja Kalau Kak Iro sendiri Ada rencana juga gak Kesana tuh Pengen sih Pengen Amin Amin Bawa arit gak apa-apa Bawa celurit gitu Bisa Lewat paket-paket Seni budaya Dan sebelumnya Kami juga udah Merencanakan juga Mudah-mudahan Nanti bisa disinkronisasi Dengan program-program Nasional Dan Madura bisa Ngirim ke sana Apa istilahnya Untuk pameran budaya Nah sebetulnya Itu juga Yang ini Menjadi Menjadi sesuatu Yang perlu Yang perlu kita tau Karena gini Belanda Yang Yang sudah Yang menjadi Negara besar Secara kapital Secara kapital Mereka kaya Tapi mereka miskin Iya Secara kegembiraan Itu loh Mereka kaya Tapi mereka miskin Teman-teman itu Disana Apa ya Rindu dengan Kebersamaan Ngopi bareng Guyon Tapi yang murni Gitu loh mas ya Yang murni Kan beda kita ketawanya Antara dibikin-bikin Sama ketawa dari hati Bener-bener Itu menurut saya Disini juga Di timur udah mulai Berkurang Ada Kita berhubungan itu Kalau gak ada Apa ya Gak ada Untung bisnisnya Secara materi Kayaknya Kita agak ini Gitu loh Termasuk Podcast ini Jangan gak usah khawatir Gitu loh Gak usah khawatir Don't worry Gitu Ketika yang dibawa kalian Adalah keris Bukan cuman cangkul Kan ada manusia cangkul Manusia celurit Dan manusia keris Ini kompensinya Banung Sebetulnya Di maya Dan saya Saya pakai Gitu loh Itu Itu sebetulnya Salah satu dasar Kenapa YPTI ini Didirikan Jadi seperti ini Jadi YPTI ini Ada di pusat Terbentuknya Pertamanya itu Di pusat Jadi menangani se-Indonesia YPTI YPTI Yayasan pelaku teater Indonesia Di bulan 10 2020 kemarin Ada senior guru saya Yang menghubungi saya Untuk Ros kamu jadi Ini ya Koordinator YPTI Di Pemakasan Itu Itu apa bang Saya nanya-nanya Akhirnya dijelaskan YPTI Yayasan pelaku teater Indonesia Yang kita ingin Menjadi wadah Gitu loh Ingin Menjadi wadah Teman-teman pelaku teater Khususnya Untuk Kita saling Nyambung silatur rohmi Gitu Makanya Kita Berdiri di Pemakasan Kita ingin Ngajak gitu loh Teman-teman Bahwa Ketemu itu Penting Gitu loh Karena Saat Kita ngobrol di HP Kita mungkin Dapat poinnya Tapi ketika kita Ngobrol secara langsung Ada poin Ada nilai Ada nilai Yang Yang lain juga Yang kita dapat Sama dengan Sistem Anak pondok Gitu loh Kalau dulu Dulu Ngirim anak pondok itu Ngirim Ya ke pondoknya Jadi orang tuanya Datang ke pondoknya Gak lewat rekening ya Pulang Orang tuanya pulang Cium tangan Salamat Didoakan Jadi waktu salaman itu Orang tua mendoakan Ben mantaran tetia Santrese Alemcong Warka-warka Ustadz Misal Mantaran Elmona Baroka Itu dulu Jadi salaman Sungkem Di waktu salaman Di waktu sungkem Itu orang tua mendoakan Yes Sekarang Pak peselek Lihat ada RM To the point ya Iya Ada rekening Irim Salamannya gimana Gitu kan Doakannya Ketika Ketika seorang Apa Orang tua pegang Kening anak Itu ada Energi Energi Tersendiri Yang kerasa Sama Gitu Di kesenian Juga seperti itu Ketika kita Hanya ngobrol Dari kemarin Kita kan rame nih Pentas Digital Gitu kan Jadi Kita Rapat Zoom Zoom meeting Bahkan Beberapa kali Saya itu diminta Untuk pentas digital Jadi Saya pentas sendiri Di hape Kering ya Yang ngeliat di hape Loh Gak ada penonton Gak ada feel Gitu kan Gak ada feel Makanya kita Lebih pengen gini Kita ada YPTI Kita ada acara Kita ada agenda Agenda bulanan Oke Kota bicara Namanya Di temanya itu Kota bicara Bagaimana teman-teman Akan bicara Di sana Meluapkan Kita di kesenian Kesulitannya ini Loh Kita bertiater Problem kita Seperti ini Kita Kita ajak mereka Di sana Kak Kak apa ya Program curhat Curhatnya teman-teman Yang mungkin Mereka susah Buat Pengen curhat Kemana Kesiapa Kita wadahi Di situ Program kota bicara Ini Insyaallah Kita akan Melaksanakan Per bulan Amin Tiap bulan Kita akan Continue Kota bicara Kenapa gak Desa bicara juga Karena Kita Bukan Bukan ada Sekat antara kota Ada desa Tapi Kita lebih Kayaknya Lebih akrab Kota bicara Kalau Kalau desa Desa itu Banyak Plak pak Gentenang Ada desa kemes Kalau kota Pamekasan Seperti itu Bisa Ke point Tapi Sebetulnya Pamekasan itu Isinya kan Bisa keliling Suara dari Pegantenan Dari tepul Itu kan Akan jadi Pamekasan Sebetulnya Kayaknya kita Pake kota Kota bicara Dan isinya desa Bulan ini Mau ada acara juga gak Ada Tanggal Tanggal 14 Tanggal Kota bicaranya Tanggal 14 Kita Ada Ada kerjasama Dengan Salah satu cafe disini Cafe Gariswaktu Disini Itu Anniversary Gariswaktu Mau menggandeng Kita Dari teman-teman YPTI Untuk mengatakan Agenda Talkshow Ini sebetulnya Talkshow yang kedua Karena yang kemarin Kota bicara yang pertama Itu Dilaksanakan Di Pasian Di Sanggar Cenderesiswa Ini yang kedua Kita kerjasama Dengan Cafe Gariswaktu Acaranya 3 hari Sebetulnya Dari tanggal 13 14 Dan 15 Tanggal 13 Itu Kita Mengundang Adik-adik Dari SLB Untuk Berkarya Melukis Disana Mereka Mereka Bukan Bukan Seseorang Bukan 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 Anak Yang Harus Dipandang Dipandang Sebelah Saya Berpikir Bahwa Mereka Istimewa Mereka Istimewa Mereka Mereka Juga Bisa Berkarya Dan Tuhan Biasanya Hadir Dari Orang Seperti Karya Teman-teman SLB Nanti Kita Akan Pamerkan Jadi Tanggal 13 Teman-teman SLB Itu Akan Buat Karya Kita Pamerkan Disana Kita Akan Lelang Hasil Lelangnya Nanti Kita Akan Kembalikan Lagi Ke Mereka Kita Kita Akan Pengen Jadi Wadah Jadi Penyemangat Juga Buat Mereka 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 Dibisa Yang Kita Yang Normal Gini Enggak Bukan Berarti Menghilangkan Mereka Enggak Normal Enggak Nelah Istimewanya Mereka Tanggal 15 Kita Happy Gak Ada Musi 14 Kita Akan Tema Tema Di Kota Bicara Ini Kita Akan Maka Tentang Kopi Dan Seni Di Madura Ada Kopi Kopi Enggak Enggak Ada Kebun Kopi Enggak Enggak Ada Cum Garam Dan Kapi Gak Asin Gak Asin Tensi Semuanya Apa Madura Yang bisa Diangkat Garam Kalau Terukah Durian Kalau Kairos Mungkin Ada yang Sebelumnya Ini Buat Sobat RTV Yang nonton Mungkin Ingin Berkomunikasi Atau Mendapatkan Info Lebih lanjut Tiap bulan Acaranya Bisa Kemana Jadi Untuk Teman Teman Nanti Untuk Info Dari Agenda Teman Teman YPTI Itu Bisa Lewat EG YPTI Jadi YPTI Pemekasan Ada Facebook Pemekasan Terus Ada Kita Akan Sebar Di Media Sosial Di Facebook Instagram Nanti Akan Kita Sembar Fumfret Fumfret Gitu Ini Acara Memang Kita Buka Untuk Umum Nanti Untuk Tempat Kita Nanti Mesti Akan Pindah Pindah Jadi Biar Ada Variasi Kalau dari Kak Shafi Gimana Aku Gak Punya Agenda Apa-apa Just Love You All Ada Tentang Seni Mungkin Tentang Motivasi Gitu Saya Bukan Nur Seni Saya Bukan Seni Saya Umum Saya Bukan Akademisi Juga Saya Mengalir Aja Dan Saya Menikmati Aliran Sungai Itu Dan Saya Menikmati Naik Perahu Tiba-tiba Saya Malam Ini Ketemu Mas Eros Yang Luar Biasa Biasanya Di Luar Jangan Dibalik Ya Karena Kita Memang Penting Untuk Membantu Memberi ruang Memberi panggung Kepada teman-teman Yang Seperti itu Yang seperti kalian Tadi sebutkan Memberi ruang Kepada teman-teman Misalkan UKM Untuk bercerita Berkontribusi Bersharing Dan Ketika itu dilakukan Dengan cinta Seperti kalian Malam ini Dan Mas Eros Juga Lakukan Dengan cinta Don't worry Don't worry Be happy Resekinya Mesti Allah Yang tangguh Itu Ketika Yakinan Menghujam Di sini Ini Akan Tercipta Ekosistem Baru Minimal Dari keluarga Kita Mas Eros Dari Keluarga Kita Nanti Ke Komunitas YPTI Dengan kalian juga Menyebarkan ini Ini kan sebenarnya Sakinah ya Ketenangan ya Sakinah itu kan Konsepsinya Bukan cuma Di hati Konsepsinya itu Bisa keluarga Tapi bisa komunitas Masyarakat Bisa kota Bisa bangsa Tapi bisa bumi juga Konsepsi Sakinah Ketenangan Kedamaian Global harmoni Aku Mengalir saja Aku gak punya I don't have anything To To expose Just do it Mengalir Seperti malam ini Saya ketemu kalian Mengalir saja Tapi kita suka dari Kak Shafi ini Walaupun Tinggalnya di Amsterdam Di Belanda Jiwa tenangnya Masih Terasal banget Gitu Harusnya Harusnya Kayaknya Gak ngaruh 20 tahun Tinggal di sana Gak ngaruh Karena Ya itu ya Apa ya istilahnya Mas Erod tadi ngomong Untuk ketawa aja Untuk agle Agle butuh kankan Butuh kankan Walaupun kita punya duit banyak Mobil mewah Everything you have Ketika kita gak punya temen ngobrol Ketawa Yang tulus Buat apa Minimal buat Dengan pasangan kita Sebelum kita bisa ketawa Dengan mas Erod Pastikan kita Bisa ketawa Dalam rumah kita Kebanyakan kan Kita ketawa di luar Di dalam Bapak Itu Jangan kebalik-balik Dan Saya gak bilang Saya sempurna Artinya kita proses Semua Belajar Seperti itu Karena sel Untuk menjadi organ yang sehat Itu sel-selnya itu Harus Seperti itu semua Ketika anak-anak Pemekasan Seperti Kalian ini berdua Sakinah gitu Mesrah Maka Pemekasan itu Otomatis akan menjadi Kota yang Sakinah Yang damai Saya berdoa Di Belanda itu Ada kampung Madura Terpecah Mas Erod Tapi kita Ada komunitas Karena sedikit Kita gak Terang Tapi Sesama Indonesia Tapi Ada teman-teman Yang Madura Sunda Jawa Sulawesi Ada sih Ada Karena beda Mas Erod Apa ya Antara sesama Madura Nanti naik Sesama Nusantara Itu beda Rasanya Beda Karena Ketika saya bisa Bahasa Madura Di Amsterdam Itu enak Rasanya itu Kayak password Pokok Dan bahasa itu Senjata Jangan dihilangkan Senjata Karena itu Bahasa Sandi juga Kalau semuanya Pakai bahasa Indonesia Kita gak bisa Gereg-goreng Gereg-gereg 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 Jadi itu proteksi Bahasa Madura Terus Di Madura Gereg-gereg 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 Di Nusantara ini Ada Berapa bahasa Adat istiahadat Itu semuanya Pagar betis Jangan dihilangkan Jangan tergerus Oleh globalisasi Globalisasi itu Bagus Sebetulnya Itu kayak pisau aja Buat nyembeli kamping Apa nyembeli sapi Tapi Di dalam isinya rumah itu Jangan Disamakan semua Kutubur di petedan Ada kayak taman Warna ungu Warna itu Keindahan Jadi harus lestarikan Lestarikan Bahasa Madura Saya Duz to Duz moca Madura Love you all Kalau kayak Ros Tak kirainnya Malam ini I love you all Aku gak punya Cuman ada Karena Ini kak Ini ya Apa Dari Dari Bang Safi Tadi yang Kak ini Dari perjalanan Beliau Dari Madura Menuju Amsterdam Saya Saya teringat Teringat Yang saya katakan Tadi malam Mas Rendy Bahwa Madura itu Punya konsep Yang sangat luar biasa Untuk menjadi Orang yang Baik Karena Sampai sekarang Saya meyakini bahwa Madura adalah Suku yang Paling romantis Tidak ada yang Lebih romantis Dari Madura Kaka Ale Kaka Ale Bahwa Konsep dasar Madura itu Seperti ini Kita harus belajar Melupakan dan Mengingat Melupakan Kesalahan orang lain Dan mengingat Kesalahan kita Ya Mengingat Kebaikan orang lain Dan Melupakan Kebaikan Kebaikan kita Itu Antepasor Itu Madura Madura banget Seperti itu Jadi Konsep Lampak Kita Jajah Jadi Saya yakin Bang Sapi Dari Madura Ke Belanda Dia tidak mau Membuat cinta Istri itu Jangan dimusuhi Dipeluk aja Nanti dia akan Balik sendiri Nanti saya Buat puisi ini Antara Belanda Dan Amsterdam Siap 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 Kemanapun kita Berjalan Kemanapun kita Berpetuala Selama kita Memegang Adab Tata kerama Etika Bepak Bepur Orang tua Konsepsi Orang tua Semuanya Nggak mesti Biologis Orang yang Lebih tua Umurnya Atau Pengetahuannya Lebih Luas Itu kan Juga Orang tua Guru Juga Seperti itu Kalaupun kita Sudah sekolah Jauh-jauh Jangan lupakan Guru gaji kita Jangan lupakan Guru SD kita Artinya Kita tetap Cik Lopakalolos Guru tolang Cik Lopakalolos Ratok Ratok juga Kita harus Ini ya Jangan Menentang Ini lah Menentang ratok Kita perlu ridonya mereka Jadi anak-anak muda ini Kalau bisa mau bergerak Ayo bareng-bareng Dengan konsepsi Kita dapat ridonya Ketiga-tiga itu Untuk merubah Pemekasan Misalkan Mas Eros Atau merubah desa Atau minimal Ekosistem kita Yang paling kecil Minta ridonya Orang tua Guru dan ratok Jangan Kalau dapat Ijin atau ridonya Dari ketiga-tiganya Mau kemana pun Kita tembus Insya Allah Terima kasih Kayak Pak Ustaz Terima kasih Terima kasih Semua kalian Sakinah Mauwadah Amin Amin Sakinah itu ending Hasil gitu Harmoni sosial itu Hasil Eh Iya hasil Prosesnya itu Mauwadah Berokmak Amin Oke 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 Dan Buah ini seru banget Kita sudah Dapat informasi Tentang kehidupan Tentang seni Dari Ini beliau-beliau ini Sudah pakarnya Semua ya Banyak belajar nih Kita malam ini Pakar di bidang Masih-masih Tentang kehidupan Itu framing juga Oh gitu Terima kasih Dan juga buat Semuanya RTV nanti Yang ingin Menghubungi Kak Eros Sudah nanti kita taruh Deskripsi Yang ingin menghubungi Kak Saffi Dimana nih Ada sosial media mungkin Yang ingin kepo-kepo Aku Terakhir-akhir ini Aku agak kuasa Terima kasih Terima kasih juga Buat cepat RTV nonton Dan See you in the next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikussalam